Intro Mas Gat sebagai pasukan pemukul siap diterjunkan di segala medan Baik hutan, kota, rawa, sungai, maupun laut Untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Intro Perubahan nama satuan elit TNI Angkatan Udara ini Tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa Nomor Kep Garing 66 Garing 1 Garing 2022 Bagaimana sejarah berdirinya Kopas Gat? Pasukan khas TNI Angkatan Udara ini awalnya dinamai Komando Pasukan Gerak Cepat Yang ditetapkan pada 17 Oktober 1947 Dalam perjalanannya Kopas Gat kemudian berubah menjadi Kopas Gat Hingga akhirnya kembali menjadi Kopas Gat Kopas Gat ini berawal ketika Gubernur Kalimantan Pangeran Muhammad Nur Meminta kepada Auri Agar mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan Untuk membentuk dan menyusun gerilewan Membantu perjuangan rakyat di Kalimantan Atas inisiatif Komodor U Suryadi Suryadharma Kemudian dipilih 12 putra asli Kalimantan Dan 2 orang PHB Auri Untuk melakukan penerjunan Pada 17 Oktober 1947 Sebaik 13 orang berhasil diterjunkan di Sambi Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Mereka adalah Hari Hadi Sumantri FM Sroyoto Iskandar Ahmad Kosasi Bahri J.Bitak Chey William Immanuel Nuhan Amiruddin Ali Akbar M. Dahlan J.H. Darius Dan Marawi Mereka diterjunkan dari pesawat C-47 Dakota RI-002 Yang diterbangkan oleh Bob Friedberg Berkebangsaan Amerika Sekaligus sebagai pemilik pesawat Ini adalah operasi lintas udara pertama dalam sejarah Indonesia Peristiwa penerjunan yang dilakukan oleh 13 prajurit Auri tersebut merupakan peristiwa yang menandai lahirnya Kopasgat Kopasgat merupakan satuan tempur darat berkemampuan tiga matra yaitu udara, laut, darat Setiap prajurit Pasgat minimal harus memiliki kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional Pasgat sebagai pasukan pemukul siap diterjunkan di segala medan Baik hutan, kota, rawa, sungai maupun laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI Pasgat mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh pasukan khusus lainnya Yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara depan Yaitu merebut dan mempertahankan pangkalan Dan untuk selanjutnya menyiapkan pendaratan pesawat dan penerjunan pasukan kawan Dibekali dengan kemampuan komplit, Pasgat muncul menjadi satuan elit yang tangguh Pasgat dengan baret jingganya menjadi andalan dalam sejumlah operasi khusus Warna baret jingganya sendiri terinspirasi dari cahaya jingga saat fajar di daerah Margayu Kabupaten Bandung, Jawa Barat Tak heran jika pasukan khusus ini disegani sejumlah negara-negara di dunia Bahkan beberapa pangliman NATO mengungkapkan Jika Indonesia menjadi salah satu negara yang patut diwaspadai Karena mempunyai pasukan khusus yang selalu disimpan Yaitu Pasgat Bukti jika Pasgat merupakan pasukan khusus yang disegani Dapat dirasakan saat insiden di Bandara Komoro Jilang lepasnya Provinsi Timur-Timur Saat itu 80 prajurit Pasgat Nyaris kontak tembak dengan pasukan Australia yang tergabung dalam International Force for East Timur Insiden tersebut berawal ketika pesawat C-130 Hercules Yang membawa pasukan Interved mendarat di Bandara Komoro Saat keluar dari pesawat mereka langsung membentuk formasi tempur Membentuk perimeter pertayanan Tidakkan berlebihan pasukan Australia ini membuat prajurit Pasgat Yang tengah mengendalikan dan mengoperasikan Bandara terheran-heran Sebab situasi keamanan di tim-tim saat itu aman-aman saja Melihat situasi yang semakin tegang 80 prajurit Kopasgat sudah bersiap kokang senjata Jaga-jaga jika terjadi konflik dengan Interved Termasuk dengan pasukan Gurka yang tergabung di dalamnya Namun ketika pasukan Interved mengetahui jika situasi Bandara aman-aman saja Dan tidak ada milisi bersenjata Mereka baru menyadari jika informasi intelijen mengenai kondisi tim-tim sudah dikuasai milisi bersenjata tidak benar Ketegangan terjadi ketika Pangko Opsau 2 Mars DTNI Ian Santosa Tiba di Bandara Komoro Saat turun dari pesawat C-130 Hercules Dengan dikawal sejumlah pasukan Pasgat bersenjata lengkap Pasukan Interved tiba-tiba langsung menodongkan senjata kepada rombongan Mars DTNI Ian Santosa Yang mereka anggap sebagai ancaman Padahal sejatinya Mars DTNI Ian Santosa datang untuk berkoordinasi dengan Komandan Interved Majen Peter Kosgrove Sontak para jurid Pasgat langsung bereaksi keras Mereka pun juga menodongkan senjata kepada tentara Interved Tidak hanya di Kalimantan dan Timur-Timur Kepiayaan para jurid Pasgat dalam menjalankan misi juga dibuktikan ketika menghadapi kelompok kriminal bersenjata di Papua Pasgat berhasil menembak mati satu orang anak buah Larry Mayute Lenggan Yang menyerbu Bandara Armaga Aminggaru Distrik Omukia Kabupaten Puncak Papua